Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Mas Go Kreatif dan pada video kali ini kita akan sama-sama merakit atau mencoba sebuah laser CNC dengan power 3500mW atau mikrowatt jadi ini adalah perangkatnya seperti ini, kecil, dengan media grafir 17x17 cm di dalam paket pembelian kita akan mendapatkan 2 buah rangka seperti ini karena ini adalah model yang paling simpel, model T rangka untuk sumbu X dan sumbu Y kemudian untuk bagian tatakannya menggunakan bahan akrilik setebal 10mm ini kemudian ada paket adapternya juga adapternya di sini tertera di 12V 3A kelihatan nggak? ada plus volt 3A ya kemudian ada USB, USB-nya type P ya ini untuk terkoneksi dengan komputernya oke selanjutnya di sini ada satu bus untuk perangkat lainnya isinya adalah kabel, kabel beserta pemungkusnya ada repairnya juga, nanti kita akan pasang kemudian ada kacamata anti-UV kacamata anti-UV ini melindungi kita pada saat pengoperasian lasernya karena tidak dianjurkan ketika laser sedang beroperasi tanpa menggunakan kaca pelindung atau kacamata pelindung ini dapat membuat mata terasa begitu silau dan selanjutnya ini adalah boltnya bolt ini nantinya akan mengkontrol atau mengkontrol motor stepper beserta lasernya jadi firmwarenya juga sudah ada di sini menggunakan laser GRBL atau menggunakan engreve master kemudian ada satu setout juga yang berikutnya ada modul lasernya modul lasernya adalah seperti ini ini untuk soketnya soketnya menggunakan tipe H2.52 kalau tidak salah ini adalah modul lasernya modul lasernya seperti ini untuk seri yang 3500MA di sini ada tombol on off nya fungsi tombol ini adalah untuk menyalakan atau mematikan mode preview kalau kita tekan artinya nanti dia akan menyala lasernya dan itu bisa membantu kita mengatur fokus lasernya selain itu juga bisa memudahkan kita untuk melihat mode previewnya dan setelah mode preview sudah selesai kita tinggal off in saja nanti otomatis dia akan bekerja sebagai laser sebagai memastinya kalau kita tetap tekan on dia akan tidak akan memakan atau tidak akan berfungsi menggrafir karena dia hanya akan sebagai cahaya preview saja oke langsung saja kita bereskan dan kita coba rakit ya pertama kita keluarkan dulu semua baut-bautnya dan untuk softwarenya ada di DVD kalian bisa langsung ambil saja atau bisa via download ini baut-bautnya ini adalah skrup lasernya kita hanya butuh 2 saja ini adalah skrup untuk dudukannya kita butuh 40 sisanya adalah cadangan dan yang ini kita untuk contoh kita pasang 2 saja ini adalah untuk baut di modul sudah yang paling penting kalian siapkan kupingnya dan bagian modul kita pongkar kabelnya kita ambil untuk bagian kabel motornya saja ada 2 kabel motor disini juga ada untuk pelindung kabelnya beserta ripetnya tapi sebagai contoh pemasangan kita tidak akan pasang kita hanya akan mengetahui fungsinya saja oke langsung kita singkirkan satu persatu dan kita rakit yang kita butuhkan dulu kita akan merakit rangkanya dulu posisinya seperti ini jadi posisi yang dekat dengan controller harus disini disini ya kita pasang langsung ini ada lubangnya buat memasukkan kabel atau belt sabuknya kita ambil baut yang 4 tadi sisi sabuknya lagi ini ada posisinya ini berarti dia buat meletakkan karetnya kabelnya nanti kalau memang sudah tinggal dilepas saja untuk lapis akriliknya karena ini masih ada kertasnya jika saya Hai satu boot lagi Oke sudah terpasang seperti ini sekarang kita pasang dulu bagian atasnya Oke menggunakan baut yang ini Terima kasih telah menonton kita tes dulu pergerakannya normal lancar Nah kalau misalnya dirasa agak gendor kalian tinggal kencangan saja di bagian beltnya sekarang kita pasang untuk modulnya atau kontrolernya ini kita pasang dua baut saja sebelah sini dan sini nanti kalau memang udah permanen tinggal dipasang dua-duanya atau tiga-tiganya seperti ini tinggal masukkan saja bautnya dan kita pasang skrupnya dan yang satunya lagi sorry ini kebalik ya posisi ini diatas posisi ini ya untuk USB nya kita taruh diatas ini tidak perlu kencang-kencang karena masanya contoh pemasangan kita pasang lagi satu nah sudah jadinya seperti ini nah sekarang kita pasang bagian motornya ya seperti ini sore kita pasang bagian lasernya bautnya tadi dimana disini nah untuk pemasangan lasernya ini juga sangat gampang ini tinggal dimasukkan saja ke sebelah sini ini ya ada dua lubang yang tengah panjang nah caranya karena ini ada ringnya kalau nggak pakai ring dia nanti lasernya akan miring jadi kita pasang dulu bautnya seperti ini dan kita pasang ringnya kita pasang dua-duanya seperti ini nah bagian atas kita pasang dulu disini ada ada lubang kita pakai yang atas saja pasin satu dulu kalau sudah tinggal yang satunya pakai obeng begini dan kita pasin ke lubang satunya ya di sini agak tricky ya jadi perlu hati-hati untuk memasang skrupnya karena laser model jenis ini dia perlu menggunakan skrup jadi tidak seperti yang versi lebih lebar dia menggunakan skrup samping nah ini tidak usah terlalu kencang ini sudah cukup seperti ini sudah terpasang ya oke sekarang kita pasang bagian motornya motornya bagian yang lebar atau yang lebar ini kita pasang di bagian motornya motor stepper satu lagi bagian motor stepper yang bawah nah untuk bagian motor stepper yang atas kita hubungkan ke bagian kontrolernya yang bagian atas sendiri kita pasang saya putar lagi biar mudah ini untuk motor yang atas kita pasang di sini di bagian atas kemudian untuk motor yang sorry untuk motor yang atas dipasangnya di bawah pasangnya di sebelah bawah untuk motor yang bawah kita pasang di atas sebenarnya bolak-balik bisa cuman nanti harus diatur reverse nya oke ini sudah terpasang dua-duanya kalau memang mau rapi nanti tinggal dipasang saja untuk pengikat kabelnya ini sudah dipasang seperti ini kemudian sekarang kita pasang lasernya lasernya kita tinggal masukin saja ke bagian sini ini soketnya sama dari satu ujung satu sama ujung satunya lagi sama kita pasang di sebelah sini dan kita pasang di sini di dalam sini nanti ada posisinya menghadap ke bawah ini ya di sini di dalam sini kita pasang ke oke sudah terpasang dan biar mudah saya kasih lihat seperti ini saja ini adalah kondisi sudah terpasang nanti tinggal dirapikan saja oke jadi seperti ini jadi saya lihatkan separoh saja ya karena area ini juga 1717 nah segini cukup sekarang kita pasang untuk bagian adaptornya adaptor ini satunya kita pasangkan ke sumber listrik dan satunya lagi ke yang ada di kontroler yang ada di kontroler oke pastikan di bagian bawah laser sudah kalian sediakan kayu atau karton seperti ini seperti ini saja nah ini supaya nanti pelapis bawahnya tidak kena ya atau kalau kena pun paling enggak dia kena ke kayu oke taruh di sini oke saya cabut dulu biar di lewat sini oke sudah dan bagian ini untuk usb nya kita pasang juga di tempat usb port usb disini kita menggunakan software engrave master disini saya sudah install juga kalau kalian yang belum tahu cara installnya silahkan lihat video sebelumnya tentang laser juga disitu ada juga cara install dan cara pengoperasian dengan berbagai jenis software untuk jenis lasernya dia lebih gede cuman cara pengoperasian itu kurang lebih sama kita pasang dulu oke usb sudah saya pasang dan sekarang saya coba nyalakan lasernya tekan tombol hijau nah dia otomatis menyala dan di bagian program otomatis aktif ya untuk sumbu X sumbu Y dan lain-lainnya itu otomatis aktif kita lihat juga di bagian lasernya ini sudah nyala juga ya coba sekarang kita gerakan nah kalau misalnya pergerakannya kebalik kalian tinggal atur saja di bagian setting untuk pengaturan pertama kalian atur masuk ke menu setting ini saya pindahkan dulu ke PC masuk ke menu setting kemudian bagian akselerasinya kalian isi 800 kemudian bagian ini juga 80 dan powernya kalian bisa atur-atur disini jadi setiap kali kalian mengubah power kalian harus klik save setting misalnya untuk mengukir di kayu yang agak keras kalian menggunakan power 100% tapi kalau misalnya kayunya lunak cukup beberapa persen saja nah itu bisa kalian coba-coba sesuaikan tinggal klik save saja kemudian kita kita cek lagi nah ini masih kebalik ya sumbu Y plusnya harusnya ke atas karena posisi lasernya disini kita atur saja disini ingat ya sumbu Y sumbu Y berarti ini yang ini kita tinggal reverse saja reverse itu artinya kita membalikan putarannya kemudian save coba lagi nah sekarang sudah ke atas kita cek nah sekarang sudah ke atas ke bawah ke kanan ke samping kiri oke ini adalah cara pengoperasian paling dasarnya kita juga bisa test size nya oke jadi setiap kali kita akan mengetes kita harus melakukan test size dengan penyalakan tombol yang ada di dalam laser ini nanti akan menyala di bagian bawah disini gak kelihatan ya menyala di bagian bawah kita tinggal putar saja knobnya knobnya untuk mengatur fokusnya sampai dengan di titik paling kecil oke untuk mengaturnya kalian putar disini ada rotasinya atau kontrolernya kalian tinggal putar-putar saja sampai dengan laser nya mata laser nya itu menjadi sangat kecil ya tajam nah kalau sudah seperti itu kalian tinggal atur saja mau di sebelah mana nah kalian tinggal gerakan sekarang kita atur dulu untuk posisi cetaknya jadi ini adalah penampangnya seperti ini akan kita cetak dan di laser ini laser atau engraved master ini ada beberapa mode mode itu adalah mode print picture atau gambar kalian bisa bikin gambar dulu di korel atau dimana atau download dari internet kemudian masukkan disini load picture kemudian bisa nc sender nc sender ini bentuknya berupa garis-garis dan dari segi kecepatan ini sangat cepat cuman kalau untuk setakan seperti media melingkar seperti tumbler dan lain-lain ini tidak direkomendasikan menggunakan mode ini tapi direkomendasikan menggunakan mode print picture karena dia bekerjanya dari bawah ke atas sementara kalau nc sender dia bekerjanya acak kemudian ada quick tagging quick tagging ini fungsinya untuk mencetak tulisan secara langsung dan yang terakhir itu settingan kalau settingan sudah kita bahas di awal tadi ya kita disini kita coba cetak saja yang bagian print picture oke ini ada menu test menu test itu untuk mengetahui posisinya kita coba lihat dulu kita tes posisi tadi ya itu adalah posisi cetaknya nah ini adalah posisi laser di tekan atau dalam mode preview kemudian ada pengaturan lain-lain ada burning time pixel size itu di default saja tidak usah diatur-atur atau kalian kalau kalian mau mencoba mengatur-atur tidak masalah dan kita akan coba untuk ada beberapa pilihan gambar juga di bawah sini di bawah sini ada banyak pilihan nah kita coba cetak yang ini tapi karena ini gambarnya lumayan tajam kita cetak dengan kekuatan laser 30 30 sudah cukup belum coba kita cetak kita tes area kerjanya oke area kerjanya seperti itu seperti itu sepertinya kecil ya kita tinggal klik start saja jangan lupa di bagian laser ini matikan dulu dan gunakan kaca matanya nah kaca mata ini untuk melindungi mata kita supaya tidak blur ya atau tidak pedih ini adalah proses-prosesnya untuk proses kerjanya disini terlihat ya ada dari posisi bawah sampai ke atas ini bisa dilihat disini ini adalah proses yang sedang bekerja jadi semakin gede powernya juga nanti hasilnya akan semakin tajam disini karena media yang saya cetak adalah media kayu atau media karton sorry jadi tidak saya buat ukuran gede untuk laser ini sudah support untuk mencetak tumbler karena dengan kekuatan 3500 mb sudah cukup untuk memberikan koresan pada media-media seperti stainless yang menggunakan pelapis tapi belum bisa untuk stainless murni ya artinya stainless tanpa pelapis dan biasanya untuk stainless-stainless pakai pelapis itu di produk tumbler atau produk-produk ID card holder dan lain-lain kalau yang murni tidak bisa kita lihat pakai kamera satu lagi kita coba pasangkan kacamata nya ini terlihat ya kalau tanpa menggunakan kacamata akan sangat silau dan setelah kita pakai kacamata ini akan mencegah sinar-sinar secara langsung memata jadi lebih enak buat melihatnya dan untuk hasil gravernya sendiri untuk printer model jenis ini sudah cukup bagus dan cukup rapi karena memang sudah setelahnya ya dari pasarnya juga kekuatannya sudah cukup untuk kebutuhan graver-graver yang kecil seperti gantungan kunci dengan kayu atau hiasan dinding yang memerlukan label penamaan dan logo kalian juga bisa memotong plywood dengan beberapa kali putaran dan ini saya sudah mencoba cutting untuk media eva ini adalah contoh cutting menggunakan laser jenis ini ini adalah media eva tebalnya 2mm kalau tidak salah 2mm dengan power maksimal ini sudah cukup satu kali putaran saja sudah menghasilkan potongan yang rapi seperti ini kita tunggu hasilnya sampai dengan selesai dan kita lihat prosesnya ini adalah prosesnya kita sudah mendapatkan proses setengah dan di sebelah kanan kita bisa melihat ada burning timenya ini adalah waktu yang sudah kita lewati 2 menit 49 detik artinya kita sudah menghabiskan waktu sekitar 2 menit untuk mendapatkan hasil cetakan setengah ini dan untuk gambar-gambar yang akan kalian cetak bisa kalian bikin menggunakan Corel Draw Illustrator atau program pembuat gambar lainnya yang penting format gambarnya sudah hitam putih dan disimpan dalam format jpeg atau png terkadang kalau format png kita ada kendala nanti gambarnya akan menjadi hitam semua jadi lebih baik simpan format jpeg saja kalau untuk mode yang pertama ini print picture kemudian untuk mode yang keduanya kalian bisa simpan gambar dalam bentuk DXF file biasanya ini formatnya vector dengan format ini biasanya hasilnya lebih tajam terusan hasilnya lebih cepat prosesnya karena bergaris-garis gini tapi tidak direkomendasikan untuk media bulat seperti tumbler karena media bulat kan memerlukan rotasi rotary kalau sudah melingkar sementara kalau menggunakan rotary kita pasangkan dengan mode NC dia ada sedikit bergeseran karena yang namanya rotary itu kadang ada miss bergeser sedikit nanti di video berikutnya kita juga akan membahas tentang rotary atau ekstensi untuk membuat atau mencetak di media silinder atau lingkaran ya oke ini sudah hampir selesai kita cek tadi powernya pakai 30 ini 30% sudah cukup untuk mencetak di media kertas atau media karton karena kalau powernya terlalu gede nanti kertasnya akan gosong dan pixelnya akan sedikit melebar jadi tidak direkomendasikan ya sekalipun power yang dimiliki laser ini sangat besar kita cukup menggunakan sekitar beberapa persen saja di berbagai media jika medianya itu stainless atau mungkin sejenis tumbler kita belum menggunakannya full tapi kalau medianya sudah lunak seperti kertas atau foto kertas dan lain-lain kita cukup menggunakan beberapa persen saja dan itu bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan yang penting disini adalah kalian perlu melakukan testing-testing di berbagai media karena setiap media itu berbeda settingannya jadi tidak bisa disamakan antara media kertas dan media yang lebih keras lainnya kalian perlu testing dulu di satu media setelah itu baru kalian jalankan setelah sudah yakin dan benar-benar cocok oke sudah hampir selesai tinggal bagian atasnya saja ini pergerakannya kurang lebih seperti ini oke sudah selesai kita lihat hasilnya hasilnya sangat rapi ya ini dia sangat rapi sangat detail juga tulisan kecil juga kebaca US kalau saya lihat dari dekat ini sangat detail dengan power 30% saja ini sudah cukup untuk memberikan label di kertas ini adalah untuk ukuran kecil dan waktu yang dibutuhkan untuk mencetak ini kurang lebih 6 menit 6 menit bukan waktu yang lama ya oke itu untuk cara penggunaannya kalian tinggal atur-atur saja untuk posisi gambarnya mau seperti apa yang penting kalau kalian mau mencetak sesuai dengan ukuran kalian tentukan di media yang akan kalian gunakan misalkan kalian mau mencetak di media kotak ukuran 5x5 cm berarti kalian perlu membuat desain yang sekiranya pas di ukuran itu jadi kita harus mengatur ukurannya di program yang akan kita buat misalnya di Corel atau di Illustrator coba saya buat satu contoh coba saya buat satu contoh oke saya akan buat contoh ukuran 5x2 oke seperti ini ya 5x2 saya kasih tulisan atau gambar saya kasih tulisan saja oke oke saya kasih tulisan saja mungkin cukup kita pilih fontnya kita pilih fontnya kita coba pilih yang agak gede nah ini kita pilih ini ya oke pas gini habis itu kita langsung simpan saja atau export jadi weblication kemudian formatnya jpeg kita langsung save kita save ke data kita di laser atau di picture saja setak 5x atau berapa tadi kita tinggal masuk ke program lasernya dan kita load picture kemudian ini kemarin saya setak untuk ukuran lain kita coba masuk ke penyimpanan tadi ini dia nah disini kita ada beberapa pilihan yang pertama ada pilihan untuk mode yang sangat jarang-jarang ini adalah mode yang full sebelah sini kita pakai mode yang ini saja mirror mirror kelihatan solid ya dan untuk powernya kita masih menggunakan power 30% saja karena di medianya adalah media karton dan kita coba test size kita test size kita test size di bagian test size nah sangat kecil ya kita kita geser ke yang belum digrafir mungkin di sebelah sini kita test size nah geser gitu kita kalau sudah langsung matikan saja ininya dan kita klik start jangan lupa pakai kacamatanya dan kalau misalnya sedang grafik di media lepas atau kayu usahakan gunakan masker ya karena di kayunya ini akan menghasilkan asap progresnya juga terlihat di sini pekerjaannya sama seperti sebelumnya dan kita lihat di sebelumnya dan kita lihat di sebelumnya terima kasih 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 oke sudah selesai dan kita lihat hasilnya seperti apa kita cek dulu ya di bagian bagian game nya ini mana ini adalah hasilnya sangat detail ini juga kelihatan masih terlalu gede ya powernya ini sebenarnya 25 sudah cukup ini sangat detail hasilnya dan kalian bisa menggunakan untuk tagging di gantungan kunci atau kalung biaraan juga bisa ini sangat detail ya di media kayu oke dan ini contoh di media tumblr ini saya cetak menggunakan modul rotari nanti akan kita bahas sama-sama di video berikutnya menggunakan rotari dan menggunakan mesin ini jadi kita kombinasi rotari yang kita rakit dengan menggunakan mesin CNC dengan power 3500MW oke dan kurang lebih seperti itu untuk cara pengoperasian dari mesin laser 2 win versi 17 x 17 cm dengan kekuatan 3500MW dan semoga informasi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin membeli produk laser ini oke yang penasaran dengan produknya langsung saja kunjungi link yang ada di deskripsi harganya sudah sangat terjangkau dan sudah ada panduan-panduan penggunaannya kalian juga ketika membeli laser dari link tersebut kalian akan mendapatkan panduan atau konsultasi via whatsapp jika mengalami kesulitan oke sekian video kali ini dan semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih